Intro Halo teman-teman Panika! 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 Paniklah mas Afga! Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Techbike Seperti biasa pada video saya kali ini saya masih akan membahas mengenai seputar sepeda dan spare partnya terutama ya teman-teman Nah sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa nih teman-teman untuk klik dulu tombol subscribe-nya ya Subscribe dulu, karena dengan klik tombol subscribe kalian bisa melihat channel saya lebih berkembang dan yang pasti subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk tekan juga tombol loncengnya ya atau tombol notifikasi Jadi setiap ada update terbaru dari kami, kalian selalu mendapat notifikasi dari Youtube Oke teman-teman, pada video saya kali ini saya akan sedikit membahas atau mereview ya Salah satu wheelset yang udah bukan terkenal lagi sih ini udah wheelset sejuta umat lah kalau bisa dibilang seperti itu ya Yaitu wheelset Novatec Jetfly Nah kali ini yang saya bahas adalah Novatec Jetfly disc brake, ya untuk disc brake, jadi bukan yang rim brake Setau saya yang Novatec Jetfly disc brake juga ada dua tipe nih, yang untuk center lock dan 6 bolt Nah kebetulan yang kami punya sekarang itu yang udah center lock teman-teman Nah keuntungannya apa, terus kayak gimana aja nih keunggulannya, mari kita bahas bersama-sama teman-teman ya langsung aja Ini secara tampilan, ini wheelset belakang ya teman-teman Secara tampilan seperti ini ya Tidak jauh berbeda dengan Novatec Jetfly yang rim brake, hanya saja tidak ada brake lainnya Biasanya kalau Novatec Jetfly rim brake kan di sebelah sini ada, di bagian luarnya tuh warnanya silver karena memang itu brake lainnya Nah bagian sini ada merknya ya Novatec, terus ada juga Jetfly yang dengan warna putih ya Feelnya putih, di warna di feel fontnya itu putih Nah terus juga ada yang modelnya cuma border putih aja Jadi seperti itu di satu sisi ada dua macam tulisan ya disini Terus untuk spoke seperti biasa masih sama aja teman-teman ya Novatec-Novatec pada umumnya ya Pada bagian ini adalah tubeless valve, jadi ini udah tubeless ready Di bagian spoke yang mengapit valve atau pentil Disini spoke-nya warnanya silver Seperti biasa ini sih khas banget untuk Novatec Nah yang lainnya semuanya hitam Nah spoke-nya juga udah pipih ini teman-teman walaupun gak gede-gede banget tapi udah pipih ya Spoke-nya pipih Jumlah spoke-nya biasa Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 24 spoke ya 24 spoke Dengan model common atau yang biasa Jadi gak variasi Ini untuk lebar rimsnya teman-teman Inner, inner width ya Atau lebar dalam dari rimsnya itu udah C19 Disini tertulis kok Ini disini tertulis 22mm dan 27mm Seperti yang saya bilang tadi Ini model untuk rotornya adalah center lock Nah ini sebenarnya lebih menguntungkan kalau menurut saya teman-teman Kenapa? Karena center lock ini Kalau teman-teman punya rotor 6 volt Itu masih bisa dipakai dengan cara beli adapter center lock to 6 volt Itu masih bisa Tapi kalau yang disini hubnya sudah bawaannya 6 volt Itu gak bisa dikasih center lock Jadi harus bener-bener 6 volt Oke teman-teman kayak gitu Ini menurut saya satu keunggulannya yang model center lock Nah kemudian ini untuk tipe skewernya Atau kalau bahasa awamnya itu tusuk satenya teman-teman Itu ini sudah true axle Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan road bike Yang saat ini diproduksi Yaitu sudah true axle Ukurannya standar banget sih untuk road bike bisbeck saat ini Yaitu 12x100mm untuk depan Dan 12x142mm untuk yang belakang Tapi tidak termasuk skewer Karena skewernya itu biasanya bawaan frame Atau bisa dibeli terpisah Ini sudah sangat umum Kalau kita beli wheelset disc brake TA pasti gak dapet TA-nya Kayak gitu Teman-teman Hubnya masih sama nih Masih menggunakan Novatec Punya keras banget sih Kalau saya bilang Ya Ini keras banget Jangan klik Launcher gak kak Nah Kalau menurut saya sih Novatec G-Fly Launcher ya Cuman ya Gak seloncer keramik bearing pastinya Jadi kalau kalian berharap Launchernya bisa kayak keramik bearing Ya gak juga gitu Kecuali kalian nanti custom sendiri Di bagian dalamnya ya Itu tersebut Ini bawaannya gak terlalu launcher Masih seperti shield bearing pada umumnya Seperti biasa juga nih Ciri khasnya Novatec Disini ada anti-byte system Nih di bagian Freehoop bodynya tuh Anti-byte Jadi ada satu bagian Yang dibuat Bela-bela keras banget Jadi meminimalisir kerusakan Pemasangan freehoop Karena pemasangan Jadi meminimalisir Kerusakan Freehoop body Atau body freewheel Karena pemasangan Atau pemakaian dari Kaset atau sprocket Kayak gitu Seperti yang saya bilang tadi Ini sudah tubeless ready Sudah tubeless ready Jadi bisa dipakai tubeless Maupun clincher Oke teman-teman Kita coba dengerin dulu ya Suaranya seperti apa Sekilas aja kayak gitu Terus Saya mau tampilin juga Wheel set depannya ya Teman-teman Disini ada Sama juga Tampilannya sama persis Center lock juga Pastinya Tubeless ready Sama Pokoknya sama deh Ini Sama Secara Ini sama-sama Jumlah spocknya juga sama 24 Di bagian sini juga Warnanya silver Line-line-nya sama Cuma ukuran TA-nya aja Yang berbeda Depan kan 12x100 Kayak gitu Kurang lebih Ya teman-teman Ini Tampilan Dan sedikit review Dari Navatech Jetfly Disbreak Oh iya Satu lagi lupa Ini Bisa buat alternatif Teman-teman nih Yang biasanya Agak Bisa dibilang Apa Ketakutan nih Kalau misalnya Aduh Saya mau pakai Carbon kok Kayaknya Ngeri ya Takutnya nanti Kena lubang Gimana 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 Ya Menurut saya sih Pada intinya Kalau Wheel set Carbon kan Sudah jelas Didesain untuk ringan Stiff ya Cuma memang Bahan karbon ini Termasuk bahan yang Rapuh Dalam arti Rapuh itu Dia kalau terkena Benturan Dari benda tajam Atau Shock Atau Kena kaget Yang berlebihan Dia beresiko Untuk retak Atau patah Tapi bukan berarti Semudah itu Retak juga Enggak Kayak gitu Jadi Tapi buat Teman-teman yang Ibaratnya kayak Ragu Mau pakai Wheel set Walaupun Disbrake nih Pakai wheel set Carbon kok Kayaknya Di atmedan daerah saya Ada gravelnya Ada apanya Terus jalannya juga Kayaknya Beresiko Kalau pakai Carbon Saya maunya yang Apa Bikin Hati tenang aja deh Pakai alloy aja Nah Kalau pakai alloy Disbrake ini Bener-bener recommended Banget teman-teman Kenapa Karena Beratnya Sepasang hanya 1690 gram Untuk sebuah Wheel set Disbrake Alloy Ya Aloy teman-teman Ini Aloy Pokoknya Enggak ada Bahan karbonnya Disini Tapi Udah ringannya Udah ringan banget Bopotnya Cuma 1690 gram Satu pasang Depan belakang Nah ini Bisa banget Jadi alternatif Buat teman-teman nih Yang pengen Ganti Atau upgrade Wheel set Walaupun upgrade Tapi tetap Masih pengen Aloy yang bagus Dan harganya Masih masuk akal Ini bener-bener Sangat recommended Oke teman-teman Kayak gitu Itu sih Pandangan pribadi saya Tapi Sesuaikan dengan Berat kalian Itu gak ada masalah Saya cuma berikan informasi Mengenai Novotec Jetfly Disbrake Mudah-mudahan Informasinya bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan Buat kalian yang membutuhkan Novotec Jetfly Disbrake Rimbrake Bisa tanyakan Ke Kontak Ataupun Sosmed Ataupun langsung ke Marketplace kami Yang ada di Bukalapak Tokopedia dan Sopi Untuk linknya Baik itu link Whatsapp Ataupun Sosmed yang lain Ataupun marketplace Itu udah Ada di deskripsi Jadi kalian bisa cek Di deskripsi aja Buat kalian yang Mau tanya-tanya Ataupun yang membutuhkan Sperpat sepeda Utamanya Novotec Jetfly Disbrake Yang kali ini kita bahas Kalian bisa langsung hubungi kami Jangan ragu-ragu Jangan malu-malu Yang penting Selalu Gunakan kata-kata yang baik Karena kita disini Pakai prinsip Saling menghargai Tentunya Kalau kita sering menghargai Sama-sama enak Ya kan Jadi teman-teman enak Kita juga Melayannya enak Oke Saran saya Kayak gitu aja Jangan lupa nih Kita masih di Masa pandemi ya Teman-teman Jadi Tetap Patuhi protokol kesehatan Jaga kesehatan selalu Makan-makanan yang bergisi Terus juga Jangan lupa juga nih Olahraga Ya Olahraga teman-teman Kecil-kecilan juga Gak apa-apa Olahraga ringan Yang penting tetap Untuk meningkatkan Imunitas Dan yang paling penting Sebenarnya sih Kalau menurut saya nih Tetap bersepeda teman-teman ya Tetap bersepeda Yang penting Patuhi prokes Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video saya Jangan lupa untuk Klik Like Terus Berikan komentar kalian juga Dan jangan lupa juga Untuk share video ini Ke teman-teman kalian Biar informasi ini bisa Bermanfaat Untuk yang lain juga Dan Yang pastinya Bisa Lebih banyak Sharing-sharing Mengenai Sperpat sepeda Kedepannya Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa